Pada video sebelumnya kita sempat intip-intip tentang si VivoBook Pro 16X N7600 dan probably laptop ini adalah laptop creators yang gak kalah powerful dengan laptop gaming dibekali oleh Intel Core i7 processors dan juga Nvidia RTX 3050 apakah ini berarti laptop ini punya kemampuan gaming dan bisa ngegantiin lini ROG? Halo Google's Fairy disini, yuk kita cobain VivoBook Pro 16X ini untuk ngehajar beberapa game AAA yang biasa gue mainkan Let's check it out! Sebelumnya buat refresher soal VivoBook Pro 16X laptop ini merupakan laptop di lini creators laptop dari Asus dalam seri VivoBook desainnya cukup cakep dan kekinian dan bisa dibilang gak VivoBook banget yang biasanya tuh polos dan biasa aja profilnya tetap tipis dan walau tipis, I.O. nya tuh sangat-sangat lengkap untuk para creators desainnya ini kekinian karena dilengkapi berbagai aksen ala-ala cyberpunk sehingga buat creators yang pengen gaya sedikit tentunya masih bisa banget dengan laptop ini Lalu di sisi spesifikasi, laptop ini dibekali oleh Intel Core i7 processors 11-370H dengan clockspeed 3.3GHz dan memiliki 4-core 8-threads selain itu masih ada juga dedicated graphics dengan GPU dari Nvidia di seri RTX 3000 lebih tepatnya yaitu RTX 3050 Sebelumnya perlu diketahui bahwa driver yang diusungnya adalah Nvidia Studio Driver ya gupples Kenapa ini untuk FYI atau for your information? Well, nanti akan gue jelaskan setelah performance gaming testnya Untuk memori, kalian udah mendapatkan 16GB RAM DDR4 dual channel dan juga storage 512GB SSD PCIe Gen 3x4 Kali ini kita akan cobain beberapa games untuk dicicipi oleh VivoBook Pro 16X ini antara lain seperti Apex Legends, Genshin Impact, dan juga Grand Theft Auto Online Sebelumnya secara benchmark, laptop ini mampu mencapai angka 1457 poin single core dan 5971 poin multi core di Cinebench R23 4098 poin di 3D Mark Time Spy dan 5280 poin average di PC Mark 10 Nah yang pertama, untuk di Genshin Impact kita menggunakan settingan low 30fps untuk mendapatkan stabilitas frame rate yang lebih baik Satu hal disini, kita lupa bahwa laptop ini tuh memiliki display 4K sehingga secara otomatis Genshin-nya pun tersetting ke display 4K Walau demikian, memang kualitas display-nya lebih dari bagus doang jadinya bisa dibilang tuh bagus banget untuk mendorong warna di Genshin Impact yang kontras dan colorful banget Secara average, kita mendapatkan fps rata-rata sekitar 28fps saat melawan daily boss, domain, maupun weekly boss Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Grand Theft Auto Online, settingan default hike-nya memiliki performa yang kurang lebih sama dengan Genshin Impact Average FPS-nya berada di 28-29fps dengan minimum fps 17fps saja Sebenarnya ini bisa lebih baik sedikit jika di-tweak dengan tepat mengingat Grand Theft Auto Online adalah game yang sudah cukup berumur hingga harusnya menjadi tantangan yang cukup ringan buat si RTX 3050-nya Jepang Matplotor si Cepang Matplotor! Jepang! Terima kasih telah menunggu ke Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!